Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Edi Mulyadi Dari Forum News Network FNN Sudara sekalian seperti kita tahu kemarin Sidang lanjutan Habib Rizik Sihab digelar Di pengadilan negeri Jakarta Timur Agendanya adalah Memerisah saksi-saksi Dari jaksa penuntut umum Dan untuk itu pengadilan negeri Jakarta Timur Tidak menyiarkan Menyiarkan secara langsung Persidangan ini Jadi wartawan aksesnya sangat-sangat terbatas Yang biasanya kita bisa ikuti langsung Secara live streaming Baik oleh pengadilan negeri langsung Maupun oleh beberapa channel Misalnya FNN TV Yang kemudian dirilai oleh Bang ini channel ini Tapi seperti kita tahu bahwa kemarin memang tidak ada Maksud saya tidak disiarkan secara langsung Jadi kalau wartawan dapat Ya sebisa-bisanya sepintar-pintarnya wartawan saja Nah Ini ada beberapa iktisar Seru juga Jadi Ada beberapa berita Ini dari harian Aceh Jadi penting saya bacakan saja Judulnya Tentang Tidak adanya Klaster Yang terjadi Dari kerumunan di Petamburan Tapi kalau lama-lama nih ya Harian Acehnya munculnya Nah ini dia ya Debat kesaksian Habib Rizik lega Tak ada Klaster Covid Imbas kerumunan Ya Ini beritanya Oh Harian Aceh Kita terpaksa begini dulu ya Ini Oke Oke ya Habib Rizik Sihak Mempersoalkan kembali Pernyataan Menkopol hukam Mahfud MD Beberapa waktu lalu Sebelum kepulangannya Dari Arab Saudi Soal Izin Terhadap warga Yang menjemput dirinya Di Bandara Soekarnata Pada pertengahan Oktober 2020 Hal itu disampaikan Habib Rizik Dalam sidang Pemeriksaan saksi Dalam kasus Kerumunan Petamburan Yang menjerat dirinya Habib Rizik Menguji Klaim saksi Adas nama Okka Setiawan Selaku Senior Manager Of Efficient Security Bandara Soekarnata Yang mengaku Mengetahui Pihak bertanggung jawab Dalam kepulangannya Dengar kabar Tidak Bahwa Menkopol hukam Mempersilahkan Kalau ada yang Mau menyebut Ujar Habib Kepada saksi Habib Dia Saya tidak mendengar Jawab saksi Habib Rizik Lantas menguji Klaim saksi Dalam berita Acara pemeriksaan Atau BAP Yang saksi Mengaku Mengetahui Pihak Yang bertanggung jawab Atas Kepulangannya Habib Rizik Bertanya Siapa yang dimaksud Saksi Sebagai panitia Anda Dalam BAP Waktu ditanya Penyidik Siapa yang Mengumpulkan Masa Anda jawab Tidak tahu Tapi Begitu Anda ditanya Siapa yang Bertanggung jawab Anda Langsung Katakan Panitia Ada di BAP Anda Yang dimaksud Panitia Siapa Kata Habib Pemimpin Pemimpin yang Mengajak Masa Ke situ Maksudnya Bandara Jawab Si Si Oka Sendir Bandara tadi Mendengar jawaban tersebut Habib Rizik Kemudian menuding Jawaban saksi Hanya berdasarkan Asumsi Tersebut Jadi Saksi Saksi Di BAP Di periksa polisi Hanya menurut Apa yang diketahui Apa yang didengar Apa yang dialami Maksudnya kita dilihat Apa yang dilihat Apa yang didengar Apa yang dialami Jadi kalau Analisis Kira-kira Menurut saya Tidak boleh Nah ini yang terjadi Si senior manager ini Memberikan kesaksian Kepada Apa Polisi Dan BAP Itu Berdasarkan Asumsi saja Oke Lalu ini yang menarik lagi Ada kesaksian Dari Yang tadi ya Ada kesaksian Dari Nah ini dia Ya Dari Dari Gelora Dicecar Habib Rizik Polisi sebut Tak ada yang Gerakkan masa Untuk berkerumun Di bandara Oke Jadi ini sebetulnya Keterangan dua saksi Ini saling melengkapi Yang pertama Senior manager tadi Di BAP Mengatakan Pemimpin yang mengajak Pemimpin yang mengajak Masa ke situ Siapa Gak jelas Siapa Hanya Asumsinya Tapi Disini Polisi Dalam hal ini adalah Mantan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto Saya bacakan saja Beritanya Kepala Post Polisi Ah ini ya Lain lagi nih Kepala Post Polisinya Kepala Post Polisi Terminal 3 Bandara Soekarnata Dahmirul Menyebutkan Tidak ada yang Tidak ada yang menggerakkan Masa simpatisan Habib Rizik Untuk berkerumun Di area Bandara Soekarnata Pada 10 November 2020 Hal itu Diungkapkan Dahmirul saat Bersaksi dalam Persidangan Di pengadilan negeri Jakarta Timur Senin 12 April Dahmirul Dicacar Habib Rizik Kalau begitu Siapa Yang mengumpulkan Di dalam Siapa yang Mengumpulkan Masa di dalam Berkerumun Di bandara Tanya Habib Rizik Jawabnya Tidak tahu Habib Rizik Kemudian bertanya Apakah Masa simpatisannya Berkerumun Secara spontan Di area bandara Dahmirul Menjawab Spontan Tidak Tidak ada Rekayasa Dan lain sebagainya Terima kasih Ini Satu jawaban Yang bagus sekali Tutur Habib Rizik Ya kan Habib Rizik Juga menyinggung Kerumunan Di terminal Tiga bandara Soekarnata Saat kepulangannya Dirinya Dari Arab Saudi Yang tidak diproses hukum Padahal Kerumunan itu Lebih masif Dibandingkan Kerumunan Yang berkaitan Dengan dirinya Yang saat ini Naik ke persidangan Yaitu kerumunan Di Pertamburan Dan Mega Menung Iyalah Pasti semua orang Yang melihat Dengan fakta-fakta Di televisi Di media-media sosial Kerumunan Di bandara itu Dahsyat sekali Dahsyat sekali Saya hadir di sana Alhamdulillah Saya berhasil dekat Ke Habib Walaupun saya tidak memilih Untuk Ikut masuk Sama-sama masuk Di VIP room Saya bersama-sama Masa Bersama-sama umat Dasar Saya waktu itu Dikin laporan langsung Videonya Saya katakan Ini ratus ribu Mungkin jutaan Karena Saya hanya melihat Di terminal 3 saja Dan itu ketika Datang hanya Sedikit-sedikit Dari jalan Di lokasi bandara Menuju terminal 3 Tapi begitu saya pulang Tapi begitu saya pulang Begitu saya melihat Di handphone video-video Yang berseliberan Di grup-grup Waduh Dasar sekali Itu berkilo-kilometer Sebelum termina Orang sudah Berjalan Aneh sekali Bahkan tokoh budal Yusung Karisma pun Mengaku berjalan 8 km Menuju terminal bandara Dan akhirnya Dia menyerah Tidak Sanggup kesana Karena memang Pertama Dia merasa Tidak banyak manfaat Pasti tidak ketemu Habib secara langsung Kedua Capek juga Akhirnya dia memilih Berdiri di pinggir jalan Yang akan dilalui Habib Dan ketika Habib lewat Dia Mereka tangannya Entah Habib lewat Entah tidak Dasar sekali bos Orang menerus Mungkin sekitar 3 juta Manusia Dan itu jauh-jauh lebih Dasar kerumunannya Ketimbang yang ada Di Petamburan Maupun di Megamendung Di Petamburan Saya tidak hadir Karena saya Masih ada di bandara Langsung Memilih pulang ke rumah Kemudian di Megamendung Apalagi Tapi bisa dipastikan Bahwa kerumunan Di Megamendung Maupun di Petamburan Tidak sehebat Yang terjadi Di bandara Dan ini yang dipersoalkan Habib Karena yang diangkat Ke pengadilan Adalah kerumunan Di Megamendung Dan Petamburan Sementara di bandara Yang jauh-jauh Lebih dasar Lebih besar Lebih masif Tidak disentuh Entah kenapa Apakah kerumunan Di bandara Ada izin Dari Minko Puluh Hukam Ingat Mahfud MD Mengatakan Silahkan Mau pulang-pulang aja Dan polisi Tidak usah Tidak usah berlebihan Karena Habib Bukan orang suci Pengikutnya Tidak banyak Tidak sebanyak Imam Khomeini Ini sebagai catatan Kita bahwa Memang ada kerumunan Lebih besar Dari Petamburan Tapi tidak ada Yang protes Sama sekali Ujar Habib Sihab Saudara sekalian Ini Saya ingin Putarkan langsung Bagaimana Kapolres Jakarta Pusat Tadi yang disebut Hekom Besheru Itu Apa yang menyebutnya Mengaku Dalam sidang Mudah-mudahan Pas dan saya buka Dalam sidang Mengaku Tidak terjadi Klaster Yang disebut Kedawatan Kedarurutan Kesehatan Sehingga Dengan adanya itu Seorang baru Bisa dituduh Dibuktikan Diseret ke pengadilan Dengan dalih Terjadi kerumunan Yang membahayakan Kesehatan Ini Saya buka saja Nah ini Memang terjadi Pelanggaran Impunya Yang menegaskan Tak ada kasir baru Penularan virus Corona Covid-19 Imbas dari kerumunan Habib Rizik Di Petamburan Itu diungkap Setelah Habib Rizik Menanyakan Data resmi Dari pemerintah Terkait Klaster baru Di Petamburan Usai Pegelaran Maulid Nabi Di Petamburan Apa setelah Tracking tadi Apakah ada info Atau data resmi Ada klaster baru Klaster Petamburan Ada klaster baru Klaster Maulid Nabi Petamburan Akhir Rizik siap Tanya Habib Rizik Tidak ada Jawab Heru Heru juga menjelaskan Pihaknya sudah Melakukan hasil Tracking Atau penelusuran Kontak Usai acara tersebut Hasilnya menunjukkan Bahwa Hanya 5 orang Dari 500 warga Petamburan Yang ditemukan Reaktif Rapid Test Covid-19 Meski demikian Heru tak mengetahui Apakah 5 orang tersebut Sempat Berpartisipasi Dalam acara Acara murid Nabi Yang digelar Habib Rizik tersebut Habib Rizik Seperti lega Mendengar jawaban Heru tersebut Dia menyimpulkan Bahwa acara Murid Nabi Yang digelarnya Di Petamburan Tak sampai Menyebabkan Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Terima kasih Pak Heru Atas jawabannya Ini menunjukkan Bahwa Disana Tidak ada Sampai Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Kata Habib Rizik Ya saudara sekalian KKM Yang istilahnya KKM Istilahnya KKM itu Kedaruratan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Itu yang membuat Seseorang bisa Dibawa ke Pengadilan Ini dari channelnya Channel Memory Rakyat Namanya ya Saudara Ini yang sebetulnya Menjadi dasar utama Pengadilan Khususnya Jaksa Berhak Menyeret Habib Rizik Kepengadilan Atas dasar Kerumunan Pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Tapi seperti Penjelasan Heru tadi Heru Novianto Bekas Kapolres Bekas Kapolres Jakarta Pusat Saat Peristiwa Kerumunan Di Petamburan Ada Ini ada 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 Meme ya Yang bagus sekali HRS Dialog dengan Kapolres Di pengadilan Dibuat semacam Apa namanya Bagannya HRS Apakah Dilakukan Pelacakan Penularan Covid-19 Selepas Hajatan Di Petamburan Jawab Di sebelah sini Belah kiri HRS Belah kanan Ex Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto Dari sekitar 500 orang Di tes Rapid Ada yang Reaktif 5 5 orang Oke Lalu Habib tanya lagi 5 warga yang Reaktif tes Rapid itu Ada keterangan Hadir di acara Maulid Kata Kapolres Tidak tahu Lalu Habib tanya lagi Apakah ada info resmi Apakah setelah tracing tadi Ada klaster baru Yang namanya Klaster Pertamburan Kata Kapolres Tidak tahu Oke Lalu Habib bertanya lagi Apakah ada klaster baru Yang namanya Klaster Habib Rizik Sihab Apakah ada Klaster baru Yang namanya Klaster Maulid Pertamburan Kata Kapolres Tidak ada Tanya jawab HRS Ex Kapolres Jakarta Pusat Kompes Heronofianto Mengenai dampak Kerungunan Bulan November 2020 Dalam persidangan Di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 12 April Kesimpulannya Ex Kapolres Jakarta Pusat Tidak ada Klaster COVID-19 Di Petamburan Oke Ini Bapak pun Tidak sempat Baca habis Tapi saya ingin Tunjukkan Visualisasi Seperti ini Visualisasi Obrolan Tadi Sebenarnya Sekali lagi Menunjukkan Bahwa Jaksa Penuntut umum Tidak Tidak punya Tidak punya Tidak punya Tidak punya Tidak punya Apa namanya Tidak punya Tidak punya Dasar Untuk menyeret Habib Kepada Kepengadilan Ya Karena Kasus-kasus Seperti ini Tapi masalahnya Adalah bahwa Di negeri kita ini Hukum Benar-benar Terserah penguasa Ya Seperti kata Mahfud MD Waktu masih di luar Hahaha Medicine mengatakan Waktu masih benar Mohon maaf ya Pas Mahfud Hahaha Mahfud mengatakan Hukum Pasal-pasal Bisa dicari Sesuai dengan Pesaran Sesuai dengan Kebutuhan Para intelektual Pelacur Bisa mencarikan Pasal-pasal Yang diingini Oleh para Pembayarnya Dan ini Sekarang Pasal-pasal Dicari Anda tahu Bagaimana Ancaman Yang Disampaikan Oleh Oleh Jaksa Penuntut umum Wih Dasar sekali Saya sebetulnya Betul-betul miris Ketika Membacakan Bagaimana Jaksa Mengumpulkan Nah Ini ya Saya Baca lagi Ini Saya benar-benar Nggak habis pikir Ada manusia Seperti itu Yang Entah dengan Dali apa Dengan Dengan Motivasi apa Kok bisa-bisanya Menyusun Tuntutan kepada Habib Sedasat ini ya Habib Rizik Sihab Hanya karena Prokes Sudah mengaku Salah Dan sudah Minta maaf Sudah bayar Renda 50 juta Tetap Dikriminalisasi Dengan Tiga berkas Tiga sidang Tiga ponis Tentu saja nanti Sebelas daklaan Dan 18 pasal 18 pasal itu Ancaman hukuman Untuk iman besar Habib Rizik Sihab Satu Penjara 6-10 tahun Oke Yang kedua Denda lagi Dikenai denda lagi 100 juta Sampai 300 juta rupiah Tiga Dicabut hak Kewarga negaraannya Kalau ini disetujui Hakim ketok malu Nanti Habib Rizik Tidak punya Kewarga negara Indonesia lagi Tidak tahu Tapi yang pasti Saudi Arabia Malaysia Sudah lama Menawarkan Kewarga negara Bagi Habib Rizik Sihab Keempat Habib juga Diancam Dicabut hak politiknya Lima Habib Diancam Dicabut hak Berorganisasi Yang jelas-jelas Ini melanggar Konstitusi Karena Konstitusi kita Secara jelas-jelas Menjamin Setiap warga negara Merdeka Untuk berkumpul Dan bersikap Serta menyatakan pendapat Jaksa berani melawan Konstitusi Masya Allah Luar biasa Nomor enam Dicabut hak bekerja Dicabut hak mata pencaharian Ini jelas-jelas Melanggar Konstitusi Karena Konstitusi kita Mengatakan Setiap WNI Berhak memperoleh Pekerjaan yang layak Untuk kehidupan dia Kemudian Lapan Dicabut hak Sebagai pengajar Atau guru Bayangkan Kalau ulama Semacam Habib Tidak boleh mengajar Suruh ngapain Tuh Habib Coba Suruh ngapain Gila Gila Ulama Gak boleh ngajar Suruh ngapain Coba Main congklak Main halmah Gila Kemudian Sembilan Dirampas Atau disita asetnya Sudah Sudah Kemudian dicabut Hak wali nasab Ini paling gendeng Tuntutan yang paling gendeng Tidak cuma Melanggar Konstitusi Tapi melanggar Syariat Islam Habib Rizik Sihab Itu Bapak Seorang Bapak Seorang Bapak Sihab Apapun Bapak itu Setiap dia Muslim Dia punya hak Untuk menjadi wali Nasab Bagi anak-anaknya Dia bisa mewariskan Hartanya Dia bisa Menikahkan Anak perempuannya Itu wali nasab Dan itu Yang Diancam Dicabut Haknya Oleh Jaksa Penuntut Umum Gila kan Bahkan Sebelum sidang Dimulai IBHRS Sudah Dizalimi Dikerjai Rezim Zalim Satu Ormas EPI-nya Dibubarkan Dua Pesantren Markas Syariah Diancam Digusur Ya kan Masih ingat Tiga Enam Laskarnya Disiksa Dan Dibantai Empat Enam Suhadanya Yang sudah Mati Itu Divitnah Sebagai pelaku Teroris Menyerang Polisan Sebagainya Bahkan Sempat Menyandang Sementara Dicabut Lima Rekening Keluarganya Diblokir Ada 92 Rekening Terkait Habib Rizik Sihab Sahabat Keluarga Anak Mantu Kemudian Organisasinya Sampai Hilmi Hilal Merah Indonesia Yang tampil Selalu Paling Depan Di Tempat Tempat Musibah Terjadi Ketika Orang-orang Yang berteriak Saya Pancasila NKR Gagamati Gak Kelihatan Batang Hidungnya Hilmi Tampil Paling Depan Paling Duluan Bahkan Sering-sering Sebelum TNI Dan B B B B B B B Muncul Hilmi EPI Sudah ada Di Diblokir Itu pun Rekeningnya Diblokir Yang Walaupun Dalam sidang Di DPR Mereka Saling Lempar Tanggung Jawab Polri Mengatakan Tidak Pernah Memberi Perintah Kepada PP ADK Pusat Pengkajian Analisis Transaksi Keuangan Untuk Memblokir Rekening Rekening PPATK Mengatakan Pemblokiran Dilakukan Atas Permintaan Polisi Tidak Mungkin PPATK Mengambil Inisiatif Tanpa Ada Perintah Kemudian Sekolah Anaknya Diganggu Kerja Menantunya Dihalangi Semua Kerabatnya Diawasi Saya bukan Kerabat Jadi Tidak Diawasi Ya Sembilan Menantu Dan para Sahabatnya Dipenjara Astagfirullah 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 Sepuluh Para Pecintanya Diteror 11 fotonya pun Diturunkan Dan dilarang Ingat Ada operasi Dari Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman Memberitakan Tentara-tentara Di bawah Di kemokodam Untuk menurunkan Balio Poster-poster Habib Rizik Kurang 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 kerjaan Tentara Waktu itu Kemudian Foto 12 fotonya Di hapus Di berbagai Mesos Anda Coba-coba Posting Foto Habib Rizik Di FB Langsung Diblokir Postingan Anda Melancar Ketentuan Komunitas Kami Pret Kan begitu Jadi Kezaliman Terus Kezaliman Terjadi Nah Saudara sekalian Semua Fakta Secara Terang Benerang Diungkap Di Pengadilan Terungkap Allah Buka Habib Rizik Allah Karuniai Patak Yang Cerdas IQ Yang Tinggi Barangkali Saya Tidak Tapi Dia Cerdas Dan Bisa Cepat Menangkap Sesuatu Terjadi Sehingga Ini Barangkali Menyebabkan Kenapa Persidangan Kemarin Tidak Disiarkan Cera Langsung Karena Seperti Diduga Banyak Galangan Nanti Saksi Saksi Dari Jaksa Perintah Akan Dikuliti Oleh Pengacara Ternyata Dikuliti Langsung Oleh Habib Rizik Siap Yang Itu Kalau Ditonton Langsung Oleh Publik Oleh Rakyat Indonesia Maka Akan Semakin Terbuka Betapa Persidangan Ini Penuh Dengan Rekayasa Persidangan Ini Penuh Dengan Aturan Penuh Dengan Pengaturan Bukan Aturan Pengaturan Pengaturan Untuk Kepentingan Kekuasaan Hasbunallah Nikman Waktu Nikman Maul Waktu Dari Saya Edy Nulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh